Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas still cut untuk episode ke-11 dari drama The Forbidden Marriage Nah sebelumnya di episode ke-10 kita melihat bahwa seorang akhirnya memutuskan untuk menjadi pelayan dari Woyun Di sini dia pun bertekad untuk menjadi kembali dirinya sendiri yaitu sebagai Ye Yeon Son Nah selanjutnya setelah mengikuti seleksi ternyata terdapat kecurangan dalam seleksi sebagai calon ratu Hasil sulam dari Woyun ternyata diam-diam ditukar untuk Hyun Hye Dan Hyun Hye juga berpura-pura sebagai Ye Yeon Son Di sini akhirnya dialah yang menjadi kandidat kuat untuk menjadi ratu Seorang akhirnya bertemu dengan Raja Lee Hon Di sini dia menggunakan pakaian pelayan seperti biasa Nah nampaknya di sini seorang juga akan mengatakan bahwa terdapat kecurangan dalam seleksi tersebut Kita juga akan melihat bahwa setelah seleksi dilanjutkan terdapat kecurangan kembali Di mana ada air pernis yang membuat tangan melepuh Di sinilah seorang akan dituduh karena nampaknya sebelumnya dia juga dijebak Karena hanya seorang yang mempunyai bekas luka tangan yang sama Akhirnya dia pun ditangkap dan juga dipenjara Namun nampaknya hal itu tidak akan berlangsung lama Karena seorang akan dibebaskan dari tuduhan tersebut Dan dikeluarkan dari penjara Nah sepertinya seorang dan juga Lee Hon akan kembali bersama Terlihat mereka berdua saling berpelukan dan saling menangis Namun ketika Raja Lee Hon datang ke kamar seorang Terlihat seorang meninggalkan baju pelayannya Tentu saja hal ini membuat kita kaget kemanakah perginya seorang Namun dalam still cut episode ke sebelas Di mana Ye Yun He yang menyamar sebagai Ye Yun Son Nampaknya akan terpilih sebagai calon ratu Dia menggunakan baju warna hijau Namun hal yang tak disangka ternyata seorang juga datang Menggunakan pakaian yang sama dengan Yun He Nampaknya kini seorang kembali sebagai dirinya sendiri Yaitu Ye Yun Son Melihat hal tersebut nampaknya Raja Lee Hon nampak senang Karena Ye Yun Son yang sebenarnya adalah seorang Lalu bagaimanakah akhir cerita cinta dari mereka Kita nantikan karena episode ini tinggal menyisakan 2 episode lagi Nah jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton